Halo guys, welcome back to my youtube channel katanya ia menemukan bahwa di dalam hp suaminya ada banyak konten di whatsapp istri pun menjadi risih dan seperti apa baiknya sikap anda sebagai istri itulah yang kali ini akan kita bahas apa kabar anda? saya doakan semoga selalu sehat dan senyata saya diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun anda berada belum lama ini ada seseorang istri yang mengeluh kepada saya katanya ia menemukan bahwa di dalam hp suaminya ada banyak konten dewasa istri pun menjadi risih karena mengetahui bahwa suaminya sering menonton video yang berbau pornografia meskipun terdengar tidak biasa tapi hal ini demikian banyak yang dialami dan seperti apa baiknya sikap anda sebagai istri itulah yang kali ini akan kita bahas terlebih dulu, pahamilah bahwa situasi ini bukan salah anda tidak lantas menunjukkan bahwa kebiasaan ini berawal dari ketidakpuasan suami anda terhadap hubungan anda berdua bila sejak sebelum menikah suami memang sukanya demikian artinya ini adalah kebiasaan lama yang belum hilang ya sama sekali bukan anda penyebabnya hal ini juga bisa juga tidak serta menyertakan menandakan bahwa suami anda punya kecenderungan untuk mencari wanita lain di luar bukan suami anda lebih tertarik pada video pas sengaja akan dilihat oleh anak-anak yang ada di rumah orang dewasa menyaksikan tontonan dewasa adalah sesuatu yang pasti bisa dimengerti kecuali bila kebiasaan ini diikuti dengan perubahan sikap pasangan ya arahnya pada kecanduan jika sudah kecanduan maka hal semacam ini memang bisa menjadi indikasi bahwa ada yang bermasalah dalam rumah tangga ini tandanya bila sudah kecanduan adalah suami ini jadi kehilangan minat pada hubungan seksual anda patut anda waspadai berlaku ini jika selanjutnya hubungan anda dan suami menjadi merenggang kedekatannya menjadi hilang bila diberikan lama-lama bisa mengancam keutuhan pernikahan anda berdua ya karena dalam hal ini suami sudah kecanduan dan ada ketergantungan maka sesuatu yang sifatnya menjadi hiburan maka dari itu perhatikanlah dulu apakah suami menyaksikan konten dewasa ini dalam kadar yang sewajarnya ataukah sudah terlalu sering bila sudah terlalu sering maka anda merasa terganggu maka ungkapkanlah baik-baik keberatan anda ini bila anda memiliki kekhawatiran bahwa kebiasaan semacam ini melambat laut akan membuat suami menyeleweng maka lebih baik menggunakan sarana khusus untuk mengunci birahi suami anda agar tidak bernapsu pada orang lain dan hanya berhasrat kepada anda saja akhir kata dari saya cukup sekian terima kasih banyak telah menyaksikan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu